yang tinggi, jadi ini perlu kita kita pikir para insinyur yang saat ini by law sebetulnya ilegal dalam tanda petik tidak sesuai dengan surat mas menteri seingat saya sudah parah beberapa waktu yang lalu, jadi waktu itu ada sedikit pingpong kita dengan BAN PT dan seterusnya, tapi harusnya sih coba nanti saya terus sampai dimana, saya sudah parah karena SK untuk LAM teknik tersebut, jadi dalam waktu tidak lama, sudah bisa berjalan dan kalau saya sendiri sih berharap akreditasi di teknik itu satu saja, jadi semuanya mengacu pada IAP, meskipun teman-teman kelihatannya masih lebih memilih dengan dual track jadi yang IAP mengacu pada Washington Accord dan yang LAM teknik, yang mengacu pada sistem BAN PT selama ini ya, dengan enam atau berapa instrumen itu kalau saya dan arahan mas menteri sebetulnya sangat ingin sudah satu saja IAP tidak usah pakai versi akreditasi dalam negeri dan akreditasi internasional, semua internasional saja ya ini nanti terserah lah nanti teman-teman bagaimana baiknya apalagi ya kemudian Pak yang ya itu tadi kemudian tadi termasuk tadi RPL kita itu akan seperti apa apakah cukup mereka yang sudah sarjana teknik sudah kerja sekian pengalaman ya minimal tiga tahun misalnya sudah langsung dibuktikan atau lima tahun misalnya langsung dibuktikan gitu saja mungkin itu bisa mempercepat oke dan ya sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman PSPPI kan sebetulnya sudah itu ya tinggal bagaimana kita bisa kita tekan sampai mendapatkan STR itu bisa kita potong kita optimalkan begitu ya sehingga nanti jumlah itu bisa setahun bisa lima ribu satu PSPPI jadi dengan kuantitas yang banyak nah sistem penilaiannya aja yang kemudian bisa kita optimal ya seordanya aja akhirnya ya cuman IPM itu kan banyak juga yang mempunyai gelar ST masih ST karena kecuali beberapa perguruan tinggi yang memang menelakkan meskipun jumlah kredit yang ditempuh sudah 160 ya masih 160an sekian itu juga jadi yang sudah punya pengalaman lima tahun misalnya itu ya langsung dia mendapatkan insinyur nanti kembali ke kampusnya masing-masing misalnya baru itu diperoleh dan di RTL-kan atau cara-cara lain kerahasiaan jadi tentu kita bisa bekerja sama dan nanti mungkin dengan MUI kita sudah ada tinggal bagaimana pengaturannya pada tahun 2019 kita sudah diskusi Pak dengan PII bahwa mau ST mau insinyur asalkan SKS masih 160 SKS itu akan langsung dipemutihan dengan gelar insinyur Pak sudah profesi maksudnya sudah profesi Pak hanya saja waktu itu keputusan itu harus kementeri Pak seperti waktu kegiatan harus capman pada saat itu kita melakukan kegiatan mengikuti untuk akutansi Pak akutansi juga sama diberikan cut off pada waktu itu nah terkait dan perguruan tinggi yang mempunyai program profesi insinyur harus pelimpahan dari Pak Menteri kepada Pak Jirjen mungkin kita nanti telusur kembali Pak karena sudah diskusi relatif mungkin lebih dari 10 kali saya kira Pak terima kasih banyak Pak baik terima kasih Ibu Paris sama-sama Pak ya terima kasih baik saya kira ingin lain dari teman-teman PI Pak Cator Pak Paris ya Pak Oh ya jadi apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi ada juga perintah ke saya terkait penyusunan tim Pak Dirjennya yang akan disuruhkan kepada Pak Menteri untuk kita sinergikan dengan PI sebenarnya kan kita PI FDTI kemudian Lamtec kan sudah sudah diskusi sebenarnya tinggal follow up-nya aja yang mesti kita lakukan nah terkait misalnya usulan-usulan bagaimana penginsinyuran itu yang masalahnya sekarang kan kita ada undang-undangnya gitu yang mesti tidak akan mengalahkan